What's up school fans, welcome back to Time Out! Aku dengan Mas Eko masih suka ketemu kadang-kadang saat di acara basket dan memang ada kedekatan antara keluarga gua dengan Mas Eko Widodo. Jadi ceritanya dulu adalah waktu gua umur 11 tahun mungkin tahun 98 itu kita pertama kali kenalan dengan Mas Eko gua inget banget itu di Sports Station Pluses 9 saat itu ada meet and greet dengan Halim Globetrotters gua dateng gua semangat banget. Dan disitu ada Mas Eko Widodo yang kita tahu bahwa dia adalah reporter yang sangat terkenal banget untuk NBA di tabloid bola. Akhirnya gua dan bokap gua kenalan dan disitu kita tukerai nomor telepon akhirnya Mas Eko Widodo membantu keluarga gua bokap gua untuk mendapatkan akses untuk foto di NBA itu pada akhir tahun 90 atau mungkin tahun 99 dan 2000 awal makanya itu kenapa bokap gua bisa menjadi kontributor di tabloid bola. Dan dia jelas almarhum itu sangat membantu sekali untuk karir jurnalistik gua dimana dia sering memberikan masukan-masukan untuk gua dan akhirnya gua bisa seperti ini sekarang ini. Jadi Mas Eko terima kasih banyak banget atas tips-tipsnya dulu dan juga masukan-masukannya dan of course Basket Indonesia akan sangat kehilangan sekali sosoknya Mas Eko Widodo. Dia masih aktif sekarang ini bersama Perbasi juga jadi ini adalah kehilangan besar banget untuk Basket Indonesia. So rest in peace Mas Eko Widodo. Terima kasih untuk dedikasinya untuk Basket Indonesia dan juga semuanya. Amin. Oke sekarang kita akan masuk ke episode timeout hari ini. Kita mulai dari NBA terlebih dahulu. Surprisingly belum ada trade yang terjadi lagi sekarang ini. Jadi mungkin kita harus nunggu sampai besok pagi saat NBA draft. Ini kayaknya bakal rame nih kayak trade-nya besok. Ini feeling gua. Apalagi di beberapa tim yang ingin naik dan ingin turun. Siapa tau aja akan ada beberapa deal yang terjadi. Dan besok gua kayaknya akan coba live. Kalau nggak lah kan besok NBA draft-nya jam 8 pagi. Gua akan coba live di YouTube channel gua. Besok jadi bagi yang mau join, mau lihat gua live reaction. Kalian bisa langsung aja ke YouTube channel gua ya pagi ya. Oke kita langsung aja akan ngomongin berita Houston Rockets. Kita tau ini dramanya Russell Westbrook dan juga James Harden nggak selesai-selesai. Tapi gua juga nggak selesai-selesai ngomonginnya tiap hari kita ngomongin. Yang pertama jelas ini gua cukup kaget. Katanya Washington Wizards dan Houston Rockets ini berdiskusi tentang trade-nya Russell Westbrook. Jadi Wizards dan Rockets ini katanya mendiskusikan tentang menukar Russell Westbrook dengan John Wall. Menurut gua ini not a good move by Washington Wizards ya. Karena walaupun emang John Wall baru sembuh dari cedera panjang. Tapi kalo di off-season highlightsnya gila banget ya kayak shootingnya improve banget. Dan kita tau nih temennya Bradley Bill pasti mau mainnya sama John Wall doang. Dia nggak akan mau main sama Russell Westbrook. Kalo John Wall pindah dari Washington Wizards. Lo bisa expect lah gua yakin banget kalo Bradley Bill juga akan pindah juga dari Washington Wizards. Oke kalo gua sih kayaknya bilang nih kayaknya trade-nya nggak akan terjadi. Menurut gua Washington Wizards masih pengen sih kayaknya kasih kesempatan sekali lagi lah ya. Untuk trio sekarang ya. John Wall, Bradley Bill, dan juga Rui Hachimura. Plus besok mereka punya pick number 9. Siapa tau mereka bisa mengambil pemain seperti Devin Faisal ataupun Danny Avizia. So will we have to wait? Kalo memang nih kejadian nantinya gua salah gitu. Dan ini kejadian trade-nya gua akan sangat surprise sekali. Oke next kita akan pindah ke beritanya. Rapper Mick Mill ini mencoba untuk merekrut James Harden ke Philadelphia 76ers. Oke sejarahnya Harden dan Mick Mill ini. Wah Mick Mill ini salah satu rapper favorit gua juga nih. Dia yang dari Philadelphia. Jadi dia tuh temenan sama Harden sejak tahun 2018. Dimana katanya Harden tuh suka nelpon 3 kali sampai 4 kali seminggu. Saat Mick Mill sedang berada di penjara waktu itu. Itu kenapa keduanya sekarang memiliki persahabatan yang cukup kuat. Tapi kayaknya kalo Houston Rockets mau ngelepas Harden. Ini kabarnya mereka pengen minta young star yang sudah jadi. Pemain muda bintang. Lalu juga massive first round pick kayaknya ya. Jadi ini kalo memang mau ke Philadelphia 76ers. Dia kayaknya harus ngelepas seorang Ben Simmons. Which is menurut gua kayaknya itu akan susah terjadi. Tapi ya kita gak tau surprise-nya ya. Karena Daryl Morey kan suka pemain yang suka 3 poin. Jadi gua gak tau apakah dia cocok atau enggak tuh dengan si Ben Simmons. Jadi masih bisa terjadi sih trade ini. Kalo memang Harden mungkin buntu ya buat ke Brooklyn Nets. Karena kita tau first choice-nya Harden jelas masih ingin bermain bersama Kevin Durant. Tapi kalo gak salah gua denger-denger si Houston Rockets pengen mintanya Kyrie Irving. Yaitu wah aduh itu kayaknya gak mungkin juga tuh kayaknya gua mintanya Kyrie Irving. Oke, Rockets juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka gak masalah nih. Kalo masuk ke season depan ini feeling so uncomfortable dalam pemain-pemain yang pengen pindah. Itulah statement dari Houston Rockets. Dan ngomongin Houston Rockets mereka akan merekrut seorang pemain dari NBL Australia yang bernama Jason Tate. Jadi gua tadi udah research sedikit tentang Jason Tate ini. Dia merupakan pemain dari Ohio State University. Tingginya sekitar 193 cm. Bermain sebagai small forward biasanya. Dan juga dia undrafted saat NBA Drive tahun 2018. Dia juga udah punya pengalaman bermain di Belgia dan musim lalu. Dia merupakan all first team di NBL. Dimana dia averagenya 16,6 poin per game dan juga 5,8 riba per game. Kalo gua liat dari gamenya dia suka ngedrive-ngedrive. Dan sangat atletis sekali. Jadi gua penasaran bagaimana nanti dia akan berkontribusi untuk Houston Rockets. But this is a very interesting signing banget. Jarang loh biasanya tim-tim itu suka ngambil pemain yang undrafted. Tapi kadang-kadang kalo udah dapet yang satu bagus. Wah itu bisa meledak tuh nanti. Jadi gua harapkan sih Jason Tate ini bisa bermain dengan bagus nanti untuk Houston Rockets. Oke, sekarang kita akan pindah ke Los Angeles Lakers. Dimana ada berita tentang Dwight Howard nih. Mintannya gaji. Jadi Dwight Howard kabarnya dia ingin resign dengan Los Angeles Lakers. Tapi dia gak mau ngambil minimum lagi. Yaitu sekitar 2,5 juta USD musim lalu. Dwight Howard umurnya 34 tahun. Menurut gua masih solid contributor juga. Dimana dia averagenya 7,5 poin per game. Dan juga 7,3 riba per game. Musim lalu gua agak kaget sih tadi nih. Asal gua gak salah liat stats aja ya. Lalu Dwight Howard ini kita tau dia... He was the different di serisnya Lakers melawan Denver Nuggets. Dimana defense-nya dia sempat membuat Jokic kesulitan sekali. Jadi dia merasa bahwa dia masih bisa nih kasih 15 menit sampai 20 menit. Yang solid untuk bermain defense dan juga untuk rebound. Itu kenapa dia minta kenaikan gaji. Kau gua sih feelingnya kayak 5 sampai 7 juta USD kayaknya masih oke lah ya. Untuk Dwight Howard. Kau menurut kalian kira-kira gajian yang cocok berapa untuk Dwight Howard? Kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Lalu yang terakhir dari Lakers adalah... Katanya memang Lakers itu berniat untuk resign Dwight. Dan juga resign Mark Kiff Morris. Menarik juga ya untuk fansnya Lakers. Nah, sekarang gua ingin share beberapa klip yang gua temukan hari ini online. Yang pertama jelas adalah Chris Paul dan Devin Booker udah latihan bareng di Phoenix. Gila ya, gercep banget dua ini. Kayak serius banget untuk mempersiapkan diri untuk musim mendatang ini. So that was very very interesting for me. And next ada Drew Holiday nih. Drew Holiday yang juga udah pindah tim nih. Sekarang dia juga mempersiapkan diri untuk bermain bersama Giannis Atetokumpo. Dan juga Milwaukee Bucks ini dia udah terlihat juga mempersiapkan diri latihan di Los Angeles. I think he's going to be great for the Milwaukee Bucks di musim mendatang ini. Dan terakhir ada Hype Tape. Ini dari Lamello Ball. Ini dibuat oleh sebuah account yang bernama Ini menurut gua keren banget nih halis-halisnya Lamello saat di Australia tahun lalu itu di NBL bersama Ila Warahawks. Besok pagi ini kita akan lihat bagaimana takdirnya Lamello Ball akan bermain di mana. Dia percaya kalau dia bisa menjadi number one pick. Tapi kalau menurut gua, ya kita gak pernah tau sih. Kita gak bisa nebak nih Minnesota arahnya mau kemana. Jadi bisa aja dia jadi number one pick. Kalau menurut kalian-kalian mau liatnya Lamello main dengan tim apa, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, sekarang kita akan masuk ke berita lokal nih. Berita NBA-nya udah habis. Oke, Lutfi Koswara. Ini KTR resmi bergabung bersama Bali United. Wah, Bali United timnya udah lumayan komplit nih. Point guard ada Jericho. Shooter ada Lutfi. Big man yang dengan size besar ada Surly Yadin. Terus ada big mannya juga masih ada Trihartanto. Karena mereka udah tinggal cari aja nih pemain-pemain yang lagi free agent untuk bisa mengkomplit ataupun bisa memenuhi rosternya mereka nih. Menurut gue ini udah great start banget. Apalagi kita tau nanti ada pelatih asing juga tampaknya untuk Bali United. Nah, Lutfi. Gue dari dulu udah ngefans banget sama gamenya Lutfi. Menurut gue dia salah satu shooter muda yang berbakat banget di Indonesia. Tapi memang belum terlalu banyak mendapatkan kesempatan. Jadi, di Bali United gue harapkan dia bisa menjadi seorang starter. Dan ini akan menjadi kesempatan besar untuk dia membuktikan dirinya. Gue tuh inget banget. Kalau hal-hal di Indonesia Patriots ya. Dia tuh nembak 3 point di menit-menit akhir. Kalau gak salah ya. Itu menurut gue menunjukkan mentalnya Lutfi. Bahwa dia gak takut dengan big moments in the IBL. Itu kenapa gue excited banget dengan pindahnya Lutfi. Gue harapkan tim Bali United bisa berbicara banyak nanti saat di IBL musim depan. Dan yang menarik lagi adalah. Tadi ada beberapa orang. Kemarin sih udah 3 hari 4 hari terakhir tuh ada yang DM gue nanyain. Kak, ini katanya Jamar bisa bergabung dengan Bali United dan bermain bersama mereka. Apakah gue belum dengar berita itu. Jadi, gue belum bisa menjawab apakah berita itu benar atau tidak. Gue akan seneng banget sih kalau pemain naturalisasi akhirnya diperbolehkan untuk bermain di IBL 2021. Boleh tuh Jamar Johnson, B-Boy, Brandon Juaro, Lester Prosper, Anthony Hargrove, Jaren Kram, Anthony Kitts. Semoga semuanya boleh main. Karena menurut gue itu akan membuat banyak sekali excitement untuk para fans. Dan para fans pasti penasaran banget untuk melihat apakah pemain naturalisasi ini pada bisa dominasi atau enggak di IBL musim mendatang ini. So, kita doakan aja ada berita resminya nanti ya. Amin. Oke, time out, geng. Itu aja beritanya. Kita akan siap-siap untuk NBA Draft besok pagi. Gue akan belajar caranya untuk live di Youtube seperti apa. Dan yang pasti, besok pagi jam 8 NBA Draft gue akan coba untuk melakukan live. And kalau kalian mau lihat mock draft gue juga. Gue tadi bikin mock draft dari urutan 14 sampai nomor 1 untuk lottery round. Itu cukup seru menurut gue. Kalau kalian kepo, kalian bisa langsung nonton aja. Ada di sini nanti videonya. Dan thank you so much time out, geng. Thank you banget setiap hari sudah setia dan juga sudah memberikan dedikasinya untuk menonton gue. At least 10 sampai 15 menit. I really appreciate the support. Jadi, sampai ketemu besok pagi. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.